Kebiadaan sang iblis telah meregut masa depan dari sosok manusia yang berhati paling baik. Rasa sayang dan juga ketergantungan kuma jelas sudah dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintahan dunia demi menciptakan robot yang tidak bisa untuk dikalahkan. Semua orang pun tidak mengetahui kekejaman apa yang dirasakan dan diderita oleh kuma. Mereka hanya mengetahui dari surat kabar yang memutar balikan fakta yang terjadi dengan memberi label kuma sebagai seorang tiran. Hei, yo, Tama Gun! Selamat datang di channel Tama Gun Park. Kali ini kita akan mereview mengenai chapter terbaru yang baru saja rilis, yakni One Piece Chapter 1100. Di sini kita akan membahas detail mengenai percakapan lengkap yang ada pada chapter ini beserta dengan beberapa gambar yang akan Tama Gun visual kan dalam bentuknya cerita. It's, tak lupa Tama Gun sama dulu seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini. Jadi, sebelum kita memulainya lebih jauh, tentu jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiap dan agama. Tarik jangkar dan mari kita berlanggan. One Piece Chapter 1100 kita kali ini diberi judul. Terima kasih, Bonnie. Seperti biasa ya, dalam chapter ini kita mendapatkan cover request dari seorang pembaca dengan Usopp yang sedang melihat Sanji yang sedang memotong sayuran. Usopp mengingat Ninjin, Piman, dan juga Taman Negi saat dia sedang melihat sayuran. One Piece Chapter 1100 dimulai dengan menampilkan tempat yang direncanakan nantinya akan menjadi Pulau Egyen. Pegapang pindah melakukan penelitian di tempat ini karena di Panghazar terjadi kecelakaan yang membuatnya harus meninggalkan tempat tersebut. Di suatu hari, dia dikunjungi oleh salah satu Admiral Angkatan Laut, yakni Kizaru. Kizaru bersama dengan beberapa pasukan marinir dan salah satunya adalah Sang Rir Admiral yakni X-Drey. Kizaru bilang, sayangnya aku di sini untuk soal bisnis. Tempat ini berbeda sekali dari Panghazar. Kau harusnya mengecek keseluruhan dari lab saat kau pindahan. Pegapang kemudian menjawabnya, tunggu saja, masa depan akan terlahir di tempat ini. Kepalaku dipenuhi oleh ide-ide. Semua itu akan membuatku menjadi susah berpikir jernih. Lalu Kizaru bilang bahwa pemerintahan tidak mengizinkan hubungan rahasia dengan banyak laut. Aku tak suka kalau kau seperti itu. Pegapang pun mengaku bahwa dia sudah melakukan hal tersebut. Aku hanya melakukan pekerjaanku. Kemudian lantas Kizaru pun mencoba menelepon atasannya, yakni Sain Saturn. Nah Saturn pun bilang di sana bahwa tak penting jika kau menganggap dia sebagai kandidat yang ideal. Pria ini memiliki harga buronan sebesar 290 jodh beri. Kau bisa saja mengabalkan itu atau bilang kau tak peduli. Tapi menggunakan buronan sebagai ikon dari program cloning kita, itu sangat dilarang. Itu akan mempengaruhi reputasi dari Angkatan Laut. Nah, oleh karena itu kau punya 3 syarat jika kau masih ingin kami menghargai keputusanmu ini. Pertama, Bartolome Huma kau harus setuju untuk menjadi salah satu dari Shibukai. Beberapa hari yang lalu kita kekurangan anggota karena ulah dari sang pemula yakni Ace. Itu menyebabkan gangguan pada dunia banyak laut. Nah, seseorang setenar dirimu akan menjadi pilihan yang tepat untuk mengisi posisi itu. Kemudian, persyaratan yang kedua adalah, kau harus menjalani prosedur untuk menjadi senjata manusia untuk Angkatan Laut. Huma bertanya, maksudmu kau ingin aku memodifikasi tubuhku? Tator menjawab, tepat sekali, kau sudah memiliki semua kriteria untuk menjadi Shibukai. Jadi, kau akan menjadi sosok yang ditakudi oleh para bajak laut sampah setelah kau mendapatkan modifikasi tersebut. Namun, bukan hanya itu saja, kau tidak seperti bajak laut lainnya. Kami sangat tahu soal sejarahmu dengan pasukan revolusi. Kalau kau menerima tawaran ini, kami harus mengambil tindakan penjagaan agar kau tak menggunakan kekuatanmu melawan pemerintahan dunia nantinya. Maka dari itu, kita masuk ke dalam persyaratan yang ketiga. Kau harus setuju untuk menyerahkan rasa kebebasan dan sifat manusia. Kemudian, dengan mengatakan persyaratan ketiga tersebut, Vegapang jelas-jelas menentang hal tersebut. Dia benar-benar marah dan ini merupakan perbuatan yang jelas melanggar aturan. Vegapang bilang, ini artinya sama saja dengan membunuhnya. Apa ini karena semua si cibukai lainnya tak mau menurut pada perintah? Kalau kau kehilangan semua kemanusiaan yang ada pada cyborg, maka itu sama saja dengan menjadi robot. Apa kau ingin aku membunuh manusia? Saturnus pun menjawab, kau lupakan posisimu. Kau itu hanya ilmuwan militer. Kau tak berhak untuk berbicara balik. Kondisi ini harus disetujui jika kriminal ini ingin menyelamatkan putrinya. Itu hanya bayaran yang kecil saja, mengingat betapa mahal dan sulitnya prosedurnya akan dijalankan. Aku tak punya kewajiban untuk menyelamatkan gadisi ini. Mendengar pernyataan guru saya tersebut, badan dari kumat pun bergetar dan menangis. Bukannya takut akan persyaratan tersebut. Melainkan, dia benar-benar senang bahwa dia akhirnya berhasil untuk mendapatkan pertolongan untuk menyelamatkan putrinya. Kuma berkata, Lanjut, kemudian Saturnus kembali bertanya dengan Vegapang. Berapa lama waktu yang kau butuhkan untuk menyelesaikan modifikasi kuma dan menyembuhkan putrinya? Ilmuwan itu pun langsung menjelaskan bahwa dia membutuhkan setidaknya 6 bulan untuk menyembuhkan penyakit Cyporscale. Tapi akan membutuhkan tambahan waktu setahun sebelum dia bisa terekspos oleh sinar matahari. Jadi, totalnya adalah 1,5 tahun untuk penyembuhannya. Kemudian, untuk modifikasi kuma sendiri akan memakan waktu minimal 2 tahun. Kemudian, Saturnus kembali bertanya kepada kuma, Bagaimana aku bisa percaya kau akan tetap menurut setelah tersembuhkan? Putrimu hanya jaminan satu-satunya bagi kami. Walau begitu, pemerintah dunia tetap akan mengawasi dirinya setelah penyembuhannya berhasil. Ia akan bebas setelah kau selesai menjalani proses penghapusan kepribadianmu. Nah, Vegapang pun bilang ini artinya kuma tak akan bisa melihat anaknya setelah dia disembuhkan. Saturnus menjawabnya, Yep, itu benar. Modifikasinya akan dilaksanakan dengan segera bersamaan dengan berjalannya posisi Shibukai untuk membantu pemerintah mengemankan lautan. Setelah putrinya disembuhkan, segala kontak di antara mereka akan dilarang untuk memastikan mereka tidak kabur. Jika ada sedikit tanda pengkhianatan dari kalian berdua, akan kupastikan dia akan menghabiskan sisa hidupnya sebagai budak. Kuma pun bilang dia akan tidak mencoba untuk bertemu dengannya. Dia berjanji akan hal tersebut. Namun, aku hanya punya satu permintaan. Jangan katakan ini pada Bonnie. Dia tidak boleh tahu soal penyakitnya ataupun soal dia disandera. Aku tak ingin dia terbangun dari operasinya pada ruang pemerintahan yang hampa. Kembalikan dia ke sorbet, kalian bisa mengawasinya di gereja tempat dia tumbuh besar. Kalau kau bisa mengabulkan permintaan ini, aku akan janji takkan pergi menemuinya dan aku akan patuh pada semua perintahmu. Yup, dan pada akhirnya kesepakatan mereka tersebut pun selesai. Kita kali ini kembali ke Pulau Egen. Kuma bertemu dengan anaknya yang memang benar-benar tidak tahu-menahu dia sudah punya kesepakatan dengan iblis dalam mengubati penyakitnya. Bonnie melihat Kuma dan mulai menceritakan segala sesuatu yang dia lakukan di pulau tersebut. Seperti dia bertemu dengan orang aneh yang bernama Sintomaru. Dia juga bercerita tentang tempat ini di mana memiliki banyak sekali ruangan yang tidak berjendela. Nah, di sisi yang lainnya, sang ilmuwan sibuk dengan proyek pengerjaan Cyborg serta pencarian obat untuk penyakit Cyberscale. Dengan kondisi pekerjaan yang benar-benar banyak, Vegapang berharap memiliki kloningan atas dirinya dalam membantu pekerjaannya yang benar super-super banyak. Oke, dan pada akhirnya, proses operasi pun akhirnya dimulai. Hari demi hari, mereka lalui di pulau tersebut dengan bercanda tawa bersama, menghabiskan waktu selama 6 bulan lamanya. Mereka melakukan kegiatan bersama-sama seperti bermain, tidur, menari, dan berpesta pizza bersama-sama. Inilah alasan mengapa Bonnie benar-benar sangat menyukai makanan pizza karena ini adalah makanan terakhir yang ia makan bersama dengan sosok jari ayahnya. 6 bulan pun berlalu dan pada akhirnya, setelah setahun direhabilitasi, Bonnie akan benar-benar sembuh. Ia akan dikirim ke kerajaan Sorbet di mana tepatnya di gereja tempat dia tinggal. Dia di sana bertemu dengan para tetua dengan menyambutnya dengan penuh yang gembira. Bonnie bilang, dia akan membaik dalam setahun ini, jadi nanti dia akan bisa bermain di luar. Nah, di sana nenek Connie pun berreaksi gembira atas hal tersebut. Dia benar-benar senang untuk diberi tugas mengasuh kembali Bonnie di sana. Kuma lantas bilang ke nenek Connie, Aku serahkan padamu, karena aku masih menjadi baja ke laut, jadi takkan bagus jika aku tinggal di kerajaan ini. Aku rasa aku tak akan kembali setidaknya setahun, jadi aku akan menuliskan banyak surat untukmu. Nah, di saat selanjutnya kita bertemu, kita akan bisa mengarungi lautan dan menuju Cakrawala, dan aku ingin sekali membawam bertualang. Kita akan pergi ke banyak tempat bersama. Kemudian di sisi lain dari pihak pemerintahan dunia, mereka mengutus salah satu agen mereka yakni Ciparpawal yang diberi nama Alpha untuk mengawasi terkait dengan proses rehabilitasi ini. Alpha bilang, aku ini adalah suster. Dokter telah menyuruhku untuk mengasuh Bonnie selama masa pemulihannya, jadi aku akan mengecek suhu tubuhnya setiap hari dan memastikan dia meminum obat, kemudian mengamati perkembangannya. Tidak boleh ada orang mencurigakan di dekatnya selama penyembuhannya. Mohon ingat untuk membuat tanda identitas jika kau ingin berkunjung. Alpha kemudian kembali mengingatkan Kuma bahwa jangan macam-macam dan jangan pernah untuk kembali lagi melihat anakmu. Dan akhirnya tiba pada perpisahan terakhir antara anak dan juga ayah ini. Inilah kata-kata dari Kuma yang untuk terakhir kalinya kepada Jeorny Bonnie. Terima kasih Bonnie, aku sangat bahagia kau bisa terlahir. Akhirnya pelayaran dari Bartolomee Kuma menjadi seorang bajak laut dan meninggalkan anaknya pun dimulai. Selebaran surat kabar memberikan berita kepada situasi saat ini di mana mereka memberitakan tentang sang tiran Bartolomee Kuma yang tiba-tiba saja menjadi anggota Shichibukai yang penurut. Beberapa dari para bajak laut yang mendengar berita tersebut pun terkejut. Para Shichibukai pun mempunyai respon mereka sendiri terhadap berita besar ini. Dimulai dari Don Quixote do Flamingo yang berkata, Kuma sang tiran sepertinya ada penjahat baru yang ingin bermain di sini. Mr. Zero dan juga Miss Al-Sunday yang tidak peduli dengan berita tersebut. Sang mata alang Mihawk yang terdiam mendengar kabar itu. Alfida dan kelompok bajak lautnya yang berkata bahwa ternyata Bartolomee Kuma memang sebesar Shirohige. Di sisi lain juga tampak kapal bajak laut jenggot putih. Shirohige, Jinbei, Ace, Marco, dan juga Teach juga mempunyai reaksi mereka sendiri. Ace bilang, Jadi mereka sudah menemukan pengganti Shichibukai yang aku kalahkan. Itu berita yang bagus kan Jinbei? Jinbei menjawab, Dia mentan raja, takus sangka dia menjadi Shichibukai. Dunia perbajak lautan benar-benar telah berubah. Kemudian kita ke Amazon Lily, dimana bawah Hankook juga mendengar kabar tersebut. Namun dia bilang, Urusan mereka tak mempengaruhi kita. Aku tak akan mengikuti perintah seorang pria. Shichibukai lainnya, yakni Giko Muria dan juga Perona. Dia mengatakan bahwa mereka bilang pria itu mempunyai kekuatan bertapa kucing. Itu terdengar hal yang mengerikan. Dan di sisi lainnya dari pasukan revolusi, mereka benar-benar juga kaget mendengar berita tersebut. Di antaranya Sabo, Kuala, dan juga Hank yang mengatakan bahwa mereka terkejut karena para Shichibukai bekerja langsung di bawah pemerintahan dunia. Dan Kuma tidak mungkin bekerja untuk mereka. Dragon sendiri, AFK. Nah, dengan menggunakan sebuah kapal dengan Jolly Roger gambaran milik anaknya. Kuma akhirnya memulai petualangannya menjadi anjing pemerintahan dunia. Bekerja untuk pemerintahan dunia dan di salah-salah tugasnya, dia membuat sepecuk surat khusus ditujukan untuk sang anak. Kepada Bonnie, aku masih di atas kapal saat menulis surat ini. Aku menjadi makin terkenal dan semakin sulit untuk berlayar dengan tenang. Tetapi, aku baik-baik saja. Aku akan berusaha yang terbaik untuk menemukan tujuan perjalanan saat kau sudah berusia 10 tahun nanti. Kuharap semuanya yang ada di rumah baik-baik saja. Yep, One Piece Chapter 1100 pun ditutup dengan sebuah desa di mana dalam panel kecil terlihat ada anak kecil yang dikejar oleh seekor harimau. Kapal dari Kuma mencoba untuk mendekati pulau tersebut. Angkatan laut pun mencoba untuk menghubungi Bartolomeo Kuma. Mereka berkata, Bartolomeo Kuma, masuklah. Kau punya perintah baru dari pemerintah. Di mana lokasimu sekarang? Kuma menjawabnya, Aku di East Blue. Apa perintah untukku? Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang flashback yang kembali diceritakan pada chapter 1100 ini? Apakah di chapter depan Saturnus akan menerima akibat dari perbuatan licik dan bihadap dengan hukuman yang tentu saja langsung diberikan oleh Kuma yang akan menuju ke Pulau Aegion? Bagaimana nasib bonus setelahnya? Dan apakah pasukan revolusioner akan benar-benar bereaksi atas hal ini? Jadi, tulis pendapat kalian di kolom komentar ya dan ayo berdiskusi membahas poin-poin pada chapter ini. Terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.